Intro Halo, balik lagi tentunya di podcast Aksi Nyata Hashtag dari kamu untuk Indonesia Barengan sama Aisyah Latiba seperti biasa Salam Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia Senang banget Aisyah mau nyapa sore hari ini Selamat datang yang udah bergabung via Instagram Twitter, TikTok, Facebook Partai Perindo Di at Partai Perindo RGTI plus Okezone Sindonews Inews.id, Youtube Partai Perindo Dan juga website Partai Perindo Dan tentunya Aisyah juga mau ngasih tau Seperti biasa kita bakal bagiin e-voucher belanja Totalnya 300 ribu rupiah Ada 3 voucher masing-masing sinilai 100 ribu rupiah Yang bakal dibagiin untuk 3 orang yang memberikan quotes terbaik Tapi inget harus ada syaratnya Yaitu jangan lupa untuk follow Instagramnya At Partai Perindo Dan tentunya hari ini kita bakal membahas tema yang lagi difavoritin banget Karena terakhir head dari podcast dari kamu untuk Indonesia Ini penontonnya paling banyak kalo ngomongin fotografi Nah sekarang kita bakal ngomongin seputar travel photographer Profesi menyenangkan mengungkap potret Indonesia dan dunia Jalan-jalan sambil foto-foto Terus habis itu dibayar Tapi Aisyah gak bisa ngomong sendirian Karena aku bukan expertnya Aku mau nyapa dulu Mbak Iva Sadili Halo Halo Cantik Aduh amin Allahumma amin Mbak Iva apa kabar? Baik Abis traveling kemana nih kita dapet gelang-gelang tengkorak gini Terakhir kemana? Terakhir kemarin baru pulang tiga hari lalu Dari Afrika Wow Gokil ada loh beneran orang yang foto sampai ke Afrika Cuman ini sebelum kita membahas tentang fotografi Terus sambil jalan-jalan Awal mulanya bisa jalan-jalan terus dibayar foto-foto orang tuh gimana ceritanya Mbak Iva? Sebenernya gak nyambung ya Awalnya dulu sales Awalnya sales Waduh makin gak nyambung lagi Awalnya sales terus abis itu Karena passionnya memang suka motret Oke Dari dulu Terus pas ada musibah negara dunia ya Pandemi-pandemi ini Bingung kan mau ngapain ya Akhirnya Motret lah Motret Motret Foto yang deket-deket kayak gitu-gitu-gitu Tapi memang sudah suka jalan-jalan Emang sudah suka jalan-jalan Akhirnya dari mulut ke mulut mereka kok suka sama fotoku Akhirnya yaudah kita sampai jalan yuk Kesana-kesana-kesana jalan lah udah Terus Jadi mulai tahun berapa ya 2016 itu aku sampai 18 destinasi Wow Eh sorry 2017 18 destinasi 2018 23 2019 28 Wah gokil Ini 2020 Tapi tetap sih masih Virtual kan ada Waktu itu Sempat nyobain virtual photography juga Akhirnya gak ada Cuman Apa sih korelasnya Travel Akhirnya foto-foto juga Berarti sering dipakai orang-orang dong Kalau kayak Lagi mau jalan-jalan nih Aduh ajang Mbak Iva deh Sekalian foto-fotoin Iya Jadi mereka Biasanya kan foto sama HP Kadang-kadang kan Momen-momen itu kan Benar Momen-momen itu kan penting kan Pengen yang detail Yang detail Terus Tidak pecah Bisa dicetak Kayak gitu-gitu kan mereka Terus sambil Milih-milih Lokasi-lokasi yang bagus itu mana Nah itu Itu yang aku Aku cariin Oh oke Bagus nih disini Sini bagus nih Kita tunjukin foto-fotonya Di Google ya Karena belum pernah ke sana misalnya Kecuali yang Itu aku ngulang Kayak misalnya NTT tuh Aku udah Empat kali Kalau gak salah ya Udah ngulang-ngulang Bawa orang-orang juga Iya bawa orang-orang juga Wah keren banget Kapan-kapan boleh nih Kita ke PRG aja dulu Foto-foto di PRG Iya banyak rumput bagus Tapi Mbak Iva nih Aku mau nanya Dari seluruh destinasi Tadi kan nyebutinnya ada Luar negeri Ada Indonesia juga Indonesia kata 3 atau 4 Udah dijelajahin ya Mbak Iva ya Lumayan Indonesia udah Yang paling oke yang mana Soalnya aku nanya-nanya Destinasi-destinasi yang orang-orang impikan Mbak Iva bilangnya Oh gak udah sering orang kesana Ngapain aku foto-fotoin lagi Orang udah banyak fotonya Katanya gitu kan Apa sih hidden-hidden spot Di Indonesia Yang orang-orang nih belum tau Jadi sebenarnya sih Indonesia tuh Aduh Gila ya Banyak banget Dan sebenarnya perlu diekspos Lebih banyak orang milenial Setuju Setuju Karena kalau Dibandingkan kalau saya jalan keluar negeri juga Ya misalnya Human interest juga ada Iya Disini juga ada Iya Nah Nah jadi kayak misalnya ke suku butui Suku butui itu ada di mentawai Mentawai Dan naik kapal kecil Naik kapal kecil itu 6 jam Yang gak bisa gerak Selanjutnya jalan kaki kita sekitar 6 jam juga 6 jam Kita ke suku butui di sana Yang mereka tuh pakai tattoo dari duri ikan Jadi bikin tattoo nya dari duri ikan Ya itu Tapi bener-bener culture nya bagus banget ya Kelihatan juga Mbak Iva yang mencontoh beberapa culture dari Indonesia Karena gayanya hari ini culture banget Culture banget Kayak anak umur 22 tahun ya 35 tahun Plus tech 50% ya Tapi gak apa-apa ya Lumayan sih lumayan Lumayan bener Jadi sebenarnya sih Kalau sudah passion ya ke arah fotografi itu digali Digali Jadi dia bisa kan Sebenarnya anak-anak milenial juga banyak temen kan Iya Banyak yang bisa moto Setuju Banyak yang gak bisa moto Setuju Nah itu biasanya jalan-jalan Oke aku yang moto misalnya Oh dia yang ditransportin atau gimana Nah kayak gitu itu potensial banget Potensial Banget banget pokoknya Dengan beberapa teknik-teknik yang ada lah Oke Tapi komersil juga kan Kayak tadi aku sempat ngeliat foto-fotonya Fotoin yang lahiran Dan segala Eh lagi maternity Maternity Dan segala macam liburan juga Apa aja kalau ngambil job komersil juga gitu ya Aku lebih ke travel photography Sama maternity sebenarnya travel photography juga Iya kan Tapi karena dia lagi hamil Bener Dia pengen foto di alam gitu kan Tidak di dalam ruangan Oke Kebetulan aku di Bali Aku ajak ke air terjun yang gak jauh-jauh ya Sekitar 500 Di sekitar 30 menit lah jalan kaki gitu Nah dari situ kan tinggal diambil Tetriknya dari mana gitu Bagus ya Kayak gitu sih Terus kalau maternity Waktu itu melahirkan Nah itu sih karena dia suka fotoku Mbak aku waktu lahiran di syuting dong gitu Pas lahiran aku syuting juga Ini tadi sempat diajarin pas over juga teknik-teknik Tadi ada yang low speed Low speed Atau motion Motion itu kalau foto air Akhirnya bisa terlihat seperti Kapas Kapas Itu kan airnya kelihatan bergelombang-bergelombang Iya Kelihatan air Iya Jadi orang Akhirnya fokusnya kan Pada air dan orang Ada dua fokus yang kita lihat Tapi kalau kita foto low speed Itu kan airnya jadi background Orangnya kelihatan Oh oke Jadi Karena kalau kita menunjukin foto ke orang Kita menunjukin foto gitu kan Pas lah kita menunjukin foto air terjunnya Ini lu gua disini gitu kan Oh iya iya Benar benar Jadi fokus Kalau ngomongin landscape Bukan cuma pemandangannya aja Tapi orangnya gimana Caranya biar dua-duanya bisa di combine Dan menghasilkan foto yang baik gitu ya Coba kita buktikan fotonya baik kah Atau tidak dengan melihat foto-foto Mbak Iva selama ini Coba Apakah bener Beneran Wow no kaleng-kaleng ya Syai Ini di mana? Ini di Jomsom Jomsom Nepal Nepal? Iya Wow Udah empat kali kesana Empat kali Ini? Ini Butui Butui yang tadi Tato Duri Tato Duri Duri ikan Keren banget Ini di? Ini di Skardu Pakistan Kerennya kayak dilukis ya Iya Ini di Papua Ini Mumi 250 tahun umurnya Dia ada di Suku Dhani Oke Suku Dhani Serem ya Masih utuh Sampai sekarang Masih utuh Sampai sekarang Secara gak langsung juga dengan semua jalan-jalan itu akhirnya jadi tau ya Iya betul Budaya-budaya Indonesia tuh gak mentok sampai di Jogja sama Bali aja gitu ya Betul Kayak sih Kayak banget ya Jadi bagaimana nanti waktu Mumi itu bagaimana dia mempertahankan Mumi itu gak rusak Kebetulan dengan minyak babi mereka bikinnya Oke Nah jadi dilumurin terus kayak gitu-gitu Itu kita dikasih tau sama mereka Jadi ikutan belajar juga culture Indonesia tuh kayak gimana Kan mereka masih pake koteka juga kan Oh oke Berarti udah sering banget ketemu berbagai macam orang dari suku dan budaya yang beda-beda ya Ya Seneng sih Sudah sering banget Itu sampe udah ketau gitu sejawabnya berarti udah saking yaudah bagi gue nih hari-hari gitu ya Pak ya Tapi seru sih Seru ya Mereka misalnya yang paling berkesan banget tuh aku di Suku Dhani ya Waktu ke Suku Dhani sana Mereka belum tau Apa namanya Smartphone Telepon sama live gitu kan Dan aku live sama anakku kan Mereka udah ngumpul gitu Nontonin live itu Nontonin live itu Jadi gak tau Suku mana tadi? Suku Dhani di Papua Suku Dhani di Papua Di Baliem Jadi kalau misalnya para milenial ini pengen ke sana ya Itu Agustus Agustus itu ada Baliem Festival Oke Dan itu kita gak usah jauh-jauh naik gunung ke sana Sudah dikumpul semuanya Orang-orang suku itu turun ke bawah Jadi bisa belajar Bisa foto-foto Bisa ngeliat juga Bisa ngeliat Ini bagian dari Indonesia lah Kalau ini tadi yang gajah-gajah tadi di mana? Di Afrika Afrika Di Kenya Ini baru kemarin terakhir ya Iya Terakhir Oke Ini suku Suku Masai Suku Masai Ini video kita udah tonton dulu ya Ini mereka Tanpa korek ya Jadi mereka bikin api Dengan begini Jadi tanpa korek Dari mana? Dan kayu Dari kayu Di sini ada sinyal gak? Ada Ada sinyal tetap ada Ini mereka ngapain? Ini mereka nulis Nulisnya sampe Karena kulitnya hitam ya Jadi bisa ditulis Kalau dia gak ngerti bahasa Inggris Dia tulis disini Wow lucu-lucu banget Keren Jujur keren banget Total negara yang udah dikunjungin udah berapa mbak? Hacu lupa The biggest flex Yang mesti banget Anak muda ini contoh Kalau ditanya udah keberapa negara di dunia ini Lupa saking banyaknya Kira-kira deh total Sepuluh Berapa ya? Lebih ya Lebih sih Aku waktu ke Nepal itu aku udah empat kali Terus Pakistan aku dua kali Terus ke Bosnia Sarajevo Saragovia Montenegro Sampai Yunani Desdum Terus Azerbaijan Baizan Georgia Terus Kashmir Ladakh India Udah itu semua Mohon maaf Kayak bolak-balik gondang dia ke Jatan Barat ya Tadi nyebut negara-negaranya Kayak deket banget Gitu Yang paling seru Yang mana? Aku Paling terkesan sih memang Nepal Sampai empat kali Karena Nepal itu luas banget Luas banget kan Ada Ada Citwan Ada Jomsem Ada Katmandu Dan orang-orangnya itu ramah Pernah barang saya Ketinggalan dua jam Karena saya ngejar momen Ada paspor dan lain-lain Dan barang saya tetap disitu Nggak bergerak Nggak hilang Wow keren Tapi Indonesia juga Indonesia juga Indonesia itu ada Yang aku sampai tiga kali ya udah ya Itu ke NTT NTT ya Nusa Tenggara Timur Itu kita ke Kupang Di Kupang situ ada namanya Utune Utune Itu kayak di Dubai Ada pasir gitu Kayak di Dubai persis Dan pinggirnya pantai Ih keren banget Itu di Kupang namanya Utune Dari Kupang kita ke Rote Rote itu ada Nirwana Beach Dari sana ke Sabu Sabu itu ada gunung salju Tadi yang pas Aisyah udah pernah coba Sabu Hah? Sabu apa maksudnya? Sabu itu tempat Oh ya ampun Pikiran gue ada kemana-mana Kan jawab disini Sabu Island Sabu Island ternyata Itu yang tadi foto juga ada ya? Ada Sabu Nah disitu Ada goa Gede yang ada lightingnya Dari matahari Matahari masuk gitu Terus pantainya juga Dan Memang sih Kalau aku keliling Indonesia ya Aku paling kagum sama Sabu Kenapa? Karena infrastrukturnya Keren Luar biasa Dari ujung ke ujung kampung Itu jalanannya gak ada jerawatnya Gila bagus banget Karena skincarenya mulus ya Gak ada jerawat ya Penurnya Aduh gila Keren Cakap banget ya Mungkin dibilangnya kota Sabu kali ya Kota Sabu atau apa? Pulau Pulau Sabu Kecil sebenarnya Kecil oke pulau Pulau Sabu Pokoknya pakai pulaunya kali ya mbak Depannya Dan disitu ada Ada Namanya pulau Ada seperti Kapadokia Oh Kapadokia Yang di Turki Persis Disabu Beda budgetnya kalau kita ke Turki Sama di Pulau Sabunya itu Berapa tuh bedanya budgetnya? Oh jauh lah Kalau budget ya Kalau budget Kalau misalnya nih Para milenial nih Pengen ya Tak kasih trip Kalau ke NTT Kalau ke sana Itu dari Jakarta Ke Kupang Nanti dari Kupang Langsung ke Soe Ke Soe Dari Soe Nginep di Soe Nanti langsung ke Apa namanya Utune Beach Dari situ Naik kapal Supaya murah kan Milenial kan senengnya kan Ya hemat-hemat Murah-murah Itu naik kapal Cuman 250 ribu Rote Dari Rote Ada Nirwana Beach Ada Langitnya yang Keren banget Yang orange-orange Itulah pantai yang bagus Setelah dari Rote Ada pesawat sekarang Namanya Dimonim Air Saya sebut Nggak apa-apa airline Dimonim Air Airline itu Hanya isi 12 orang Itu nanti Dari Rote Ke Sabu Itu cuman 30 menit Oke Tapi kalau naik kapal 10 jam Wow Jadi lebih Mending jalur udara Waktu itu Laut dan darat Udara dan laut Dari Sabu Langsung ke Wai Ngapu Nah dari Wai Ngapu Kan banyak hal Itu kan Banyak banget Bagus-bagus Wai Ngapu balik ke Jakarta Oke Total Total 7 hari lah 7 hari Karena Dimonim Air itu Tidak setiap hari terbang Ada waktunya Oke Apa sih Yang membuat Seorang Travel Photography Travel Photographer Itu handal Apa What it takes Sebenarnya Kalau fotografi itu Sebenarnya bukan dari kamera Betul Itu semua fotografer Yang aku wawancara Apa sih gitu Bukan dari kameranya Kamera apapun bisa Tergantung bagaimana Kita teknis Sama artnya Sama komposisinya Nah itu seperti apa Kayak gitu Jadi sebelum kita berangkat Itu kita harus Tahu dulu Lokasinya Medannya Aku mau kemana nih Kesini kesini Kita lihat di google kan Misalnya Sudah lihat Oh gini 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 Gitu Kadang dari mata kita Lihat dengan mata lensa Itu beda Oke Dari mata lensa Lebih bagus Dan mata kita biasa Ternyata di foto bagus Makanya kan sering kan Oh bagus banget Ternyata kita kesana Oh biasa aja ya Gitu Kayak tadi di Godzilla Tadi Bagus kan Coba nanti kesana Oke Karena itu dari komposisi Dari sentuhan manusianya Edit ya Feel fotonya Dan segala macem Itu gak di edit sih Kebetulan saya kalau motret Memang saya gak seberapa suka edit Oke Karena saya gak bisa Saya lebih suka yang alami aja Gitu kan Karena dari komposisi Dari warna-warnanya tadi Juga apalagi Destinasi Indonesia Kayaknya udah gak perlu di edit lagi ya Udah bagus-bagus ya Bagus banget Mantep Betui Endit NTT Apalagi ya Raja 4 gak mau tadi ya Raja 4 aku pengen Tapi tidak di Raja 4 Di baliknya Saya lupa namanya apa Nanti kita kesana sama-sama Tapi Mandi mau nanya Yang membedakan Travel photographer Sama yang biasa Kalau biasa mungkin Ketemunya sama studio Ketemunya sama Outdoor yang ada di Jakarta Dan sekitar Atau di kota-kota terdekatnya mereka Bedanya travel kan jalan-jalan Apa challenge yang paling sulit nih Kalau cuaca Iya bener sih Nah jadi kalau misalnya Pas kita lagi mau try sunrise Sunset Kita mau bikin low speed Atau gimana Ya udah bawa tripadon lain-lain Terba-terba Langitnya gelap Mataharinya gak keluar Gitu kan Nah itu sih Yang ngebuat jadi Kalau ke Tips juga Kalau buat ke winter Kameranya Kalau bisa dibungkus Supaya hangat Jadi ada kain gitu ya Atau yang hangat gitu Karena kejadian saya kemarin itu Nge-fridge Rusak Rusak Jadi beku Beku Kameranya Dimana itu lokasinya mbak Vaktu di Pakistan Di Pakistan 17 Kalau gak salah Wow Jadi memang harus ada shieldnya juga Dan segala macam Aku gak mikir sampai situ Aku pikir cuma Yaudah paling gira Kamera Tripad That's it Udah ternyata gira total gira Yang dibawa ekipmennya berapa mbak Aku tripod Tiltensal 45 gitu Kamera 2 Kamera 2 Wow Kadang aku bikin video Sama DJI ya Satu gitu Pas kondisinya aku lagi Naik gunung Kemaren kan aku di Pakistan Terakhir Aku naik gunung Sampai 4000 mdb Wow Ada fotonya disitu Emang bener Kok stamina nya umurnya Kayak ketuker ya Aku kerja nya Tiap hari rebahan aja nih Nah Sampai akhirnya udah nih Kan pre-production Sebelum jalan-jalan Traveling ke luar negeri Atau ke Indonesia Udah selesai Sampai akhirnya fotonya layak Untuk dipost di Instagram Atau dipamerkan Keseluruh dunia Gitu lah ibaratnya Prosesnya tuh apalagi tuh Edit katanya tadi Gak terlalu suka ngedit Aku Maksudnya Ngedit gak suka itu adalah foto Oke Nah kalau untuk ngedit video itu Aku masih belajar-belajar sendiri Video ya buat Seneng-seneng ajar Real Seneng Instagram Gitu-gitu Tapi sedikit-sedikit belajar Gimana sih ini Gimana sih gitu Oke Nah itu aja sih Tapi kalau Foto kan ada kan Foto yang di-edit Daunnya jadi kuning Terus diberi apa-apa gitu Aku gak seberapa bisa Jadi bener-bener Asli aja deh Jadi orang ngeliatnya Oh kayak gini bentuknya Iya-iya Bener-bener Kebetulan gak bisa juga Muka aja nih filter ya Saya ya Biar kadang Kadang-kadang Kadang-kadang looksnya iPhone Otaknya tetep dos gitu Aku gak ngomong Aku gak ngomong Tapi Aku jadi pendasaran banget Denny Kalau anak muda gitu Misalnya seumuran aku Aku gak muda juga Misalnya anak-anak 18 tahun Yang pengen jadi Travel Photographer gitu Berarti harus punya Pertama kamera dulu Apa sebenarnya kan tadi Mbak Eva juga bilang Gak perlu lah Sebenarnya bukan alatnya Tahu menjadi photographer itu Yang paling penting Yang penting taste Dan juga skillnya Untuk dia model Jadi pakai handphone aja Sebenarnya bisa dong Bisa Pakai handphone bisa Cuman Kalau untuk sekedar Sosial media oke Ya kan ya Ya sih setuju Kalau handphone nya yang bagus Ya kan bisa bokeh-bokeh Yang kabur-kabur gitu Itu bisa Tapi kalau untuk HP yang biasa Kan gak bisa tuh kan Ya Nah mungkin bisa beli Kamera yang Biasa-biasa aja DSLR Misalnya itu kan lagi Drop harganya kan Karena sejak ada mirrorless Tergantung tekniknya Nanti main Motret Oh motret Sunrise Aku harus pakai ISO berapa Speed berapa Air berapa Nah kayak gitu Itu sebenarnya bisa dipelajarin Manual banget lah ya Atau Susah-susah Pakai auto aja Udah Akan menyesuaikan sendiri Karena kan Dalam hal-hal yang kayak Kemarin aku di Afrika itu kan Gak mungkin kan Ada Singa Eh Wait 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 Singa Mohon of Diam dulu ya Baris ya Gak mungkin Gak mungkin kan Nyeting dulu F nya berapa Ini nya berapa Kan gak mungkin kan ya Nah jadi ya Harus auto Jadi gerak cepat gitu Ada lagi foto yang Cita Cita Itu lagi Sekeluarga Sekeluarga pas Empat 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 ya Itu kita gak boleh Dekati tempat-tempat yang agak Agak privacy nya mereka Oke Kalau Kita cuman Boleh deket hanya satu menit Dan boleh motret satu menit Bayangin motret satu menit itu kan Panik ya Iya Nah kayak gitu Agak taruhannya nyawa ya mbak Untung hasilnya foto-fotonya memuaskan ya Untung gak blur Jadi ini Kalau nanya Anak-anak muda gitu Nanya Misalnya Mau beli Ya udah deh aku beli kamera Yang paling cocok untuk pemula Apa kameranya Sebenarnya Itu tergantung selera ya Ada Tenon Ada Soul Iya semua banyak Ada Laika Aduh Laika mimpi gue sih itu Mahal ya Memang ya Tapi memang semuanya sih selera Semua selera Ada yang suka Colorful Ya kan Pada saat motret Iya Ada yang suka soft Iya Oh itu beda-beda ya hasilnya Beda-beda Kebetulan aku pakai ini ya Jadi ada beberapa yang 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 Oh Waktu motret itu tuh Warnanya keluar semua Keluar semua Ada Macem-macem sih Sebenarnya semua tergantung teknik Oke Tekniknya aja Semua kamera sama Oh oke Tergantung art kita Kebetulan kalau aku Itu lebih suka In frame Jadi in frame itu adalah Misalnya ada satu Satu benda Disini ada 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 gelas atau apa Nah itu Seolah-olah ada Ada bayangannya Kayak gitu Jadi in frame-nya Misalnya Ada orang gendut Ya kan Ya aku keliatan gendut sih Kalau dipotong Karena aku sudah Banyak motret orang ya Akhirnya aku Harus gimana nih Menyiasatinya Pinggulnya ditutup Sama apa Sama plastik Karena plastiknya kerupuk Apa gitu Gue ambil aja gitu Buat motret Wow Amp KG beneran Pakai plastik Pakai plastik Jadi Depan lensanya Aku tutupin plastik Sedikit gini Supaya menutupi pinggulnya Tapi Siluet orangnya Tetap kelihatan Sehingga tidak kelihatan gemuk Itu Yang suka komplainnya Kok gue gendut banget Gue fotografernya nih Ampe bobo plastik Kamu gak ngais-ngais Sempat sampah Biar lu pada kelihatan Kurus Ya Allah Jadi ada teknik-teknik Gimana cara Apapun orang Masa sih fotonya mau jelek Bener Setuju sih Bener Terus dari sisi mana Misalnya Aku kalau mau motret orang Tanya dulu Dan aku gak kenal Aku minta fotonya dulu Oh angle-nya sebelah mana nih Dia nih Oh dia bagus sebelah sini Oh dia bagus sebelah sini Oke 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 Nah buat dapetin kliennya gitu Gimana sih Mbak Maksudnya kan gak ujuk-ujuk orang Percaya aja gitu Kayak maksudnya Aku mau difotoin sama dia Aku mau difotoin gitu kan Network sebenarnya sih Dan seiring berjalanan waktu Portofolio nambah gitu ya Karena mungkin lihat juga Di sosial media Betul Gitu kan Kok bisa foto kayak gitu sih Bisa Yaudah yu yu jalan-jalan gitu Oke jadi Instagram berarti Salah satu portofolio Mbak Iva juga ya Iya Kebetulan saya juga suka foto Dan suka narsis juga ya Tapi yang paling Ada gak klien yang paling berkesan Atau tempat yang paling berkesan Selama ini pilih satu yang Indonesia deh NTT NTT Motoin apa? Motoin mereka Oke Liburan 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 keluarga Karena salah satu keluarganya Yang di luar negeri Dan anaknya pada datang ke Indonesia gitu ya Mereka pengen Pengen Foto bareng-bareng Foto bareng-bareng Berapa hari waktu itu diantara? 12 hari Itu foto total ada berapa tuh yang di Di Aku kirim 500 foto Wow Upload tuh semua Sampai gak habis tahun Buat stok foto banyak ya Berkali-kali gitu Nah Sebenernya Ini kalau ini kayaknya Agak concern Dari semua orang tua yang ada di Indonesia Gak tau sih Apa Tapi temen-temen aku yang Bilang kalau ke orang tuanya bilang Aku mau jadi fotografer nih mah Pak Terus pasti Counternya kayak gini Enggak lah Gak ada duitnya Iya Itu Stigmanya begitu Setuju gak? Enggak setuju sih Banyak kan duitnya Orang-orang pada suka foto tau Jaman sekarang Temen aku Sekali foto gitu kan ya Dia bisa 300 juta 300 juta Sekali foto Iya Sekali project Spotret 300 juta Tuh Ada mah Pak duitnya Belum nyampe aja Bisa Berarti menjanjikan ya Iya Menjanjikan Jadi intinya kan Kalau sebulan 30 hari ya Kan ya Iya Dia satu minggu aja terima job Ini kecil-kecil ya Kecil-kecil aja Iya kecil-kecil aja Satu bulan 30 hari Satu minggu dia terima job Dua kali aja Sekali foto Satu minggu dua kali ya Iya Dia kalau kerja dua kali ya Dua hari doang kan berarti Dua hari doang Satu kali foto Dua setengah juta Enggap aja Paling kecil misalnya Berarti dia satu minggu Dapat 5 juta kan 5 juta kali 4 20 juta 20 juta dia sebulan Itu cuma job-job mini doang Iya Job mini Belum job Motret produk Belum job Banyak kan sebenarnya Banyak Kadang-kadang dia personal Aku motret Eh aku punya usaha baju nih Fotohin baju gua dong Fotohin inilah Wah aku punya temen inilah Gitu-gitu Jadi memang pengalamanku sih gitu juga Aku kembali jalan motret temenku Eh dia punya produk ini Eh fotohin dong Fotohin dong Gitu Akhirnya terus berkelanjutan Nambah porto juga Aku belajar ini sama Mbak Iva Aku ganti aja pekerjaanku Lumayan kalau 300 juta ya Iya sekarang kayak kan Kayak Riofoto Kayak siapa itu kan udah Iya Iya gitu deh Betul-betul Setuju Apalagi WUWU gitu kan Iya Berarti secara segi financial Menjanjikan banget Menjanjikan Menjanjikan banget Asal memang dia Passion-nya disitu ya Iya tekun Iya Tekun Passion-nya disitu Network-nya Network-nya dibentuk Belajar terus Aku pun belajar Masih belajar Oh ini gimana ya Ini gimana ya gitu kan Kayak motret Mickey Woy gimana ya Oh begini Kayak gitu-gitu Keren 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 kan lihat Milky Way Milky Way-nya gak muncul Kalau pas gak ada bulan Muncul dia Itu kan bisa difoto Dimana aja Iya Jadi gak ada alesan Keterbatasan tempat Dan juga akses Karena bisa dari mana aja Terakhir nih Mbak Mungkin dari tadi kan Kita udah ngobrol bahwa Eh ada loh nih Fotografer yang menghasilkan Sampai 300 juta per bulan Ini boleh dikasih Apa ya Pesannya untuk anak-anak muda Di luar sana yang pengen Menjadi fotografer Tapi masih gak percaya diri Sama diri sendiri Apa yang harus mereka pegang Biar mereka bisa suatu saat Kayak ada di posisi Mbak Eva juga nih Nah Yang 300 juta bukan aku ya Orang lain ya Semoga cepat Tapi memang Apa itu Biasanya yang 300 juta itu Kayak motret-motret Produk-produk yang sudah Kelasnya Dan juga terkenal Tapi kalau misalnya Anak-anak muda yang mau Menjadi fotografer Menjadi fotografer Travel Minimal travel Atau Motret Food photography Iya Kafe Sudah Menjamur Betul Marketplace Sudah menjamur Jamur Dan semua marketplace Butuh foto Betul Foto produk pasti ada Butuh produk pasti ada Misalnya dia bukan travel photography Dia bisa Memanfaatkan Marketplace-marketplace itu Dilihatin aja itu Di instagramnya kan Oh Mau gak punya jasa aku Gini motret-motret Kayak gitu Itu banyak banget Bisa-sangat bisa Sangat bisa Dan itu minimal Minimal anggap aja Paling kecil ya Sejuta misalnya Berapa juta produk Coba Ya kan dalam 30 hari Sejuta 30 hari Udah Kayak Kalau anak muda-muda kan Bisa buat beli lensa lagi Widung-widung konsumtif ya Syai Biasanya aku gitu Thank you so much Ini aku jadi happy banget Jadi untuk anak-anak muda Dipastikan harus Yang penting semangat dulu Dan passion dulu ya Iya passionnya dulu Sama tekniknya juga Dia belajar Kalau dia sudah passionnya Di foto Pasti gampang Yang lainnya ngikut Duitnya juga nanti Bakal ngikut sendiri ya Ini Sangat-sangat berkaitan loh ya Sama Partai Perindo Kalau ngomongin ini Karena kempen aksi nyata Hashtag dari kamu Untuk Indonesia Relate banget Dengan movement Yang dijalankan Sama Partai Perindo Yaitu produktif Solutif Modern Bersih berintegritas Peduli dan turun tangan Untuk Indonesia Sejahtera Partai Perindo Memanggil putra-putir terbaik Untuk Indonesia Sejahtera Melalui Konvensi Rakyat Yaitu program penjaringan Secara daring Bagi warga Indonesia Yang berminat Mendaftarkan diri Sebagai bakal calon Anggota legislatif Bacalek Di semua tingkatan pemilihan Mulai dari DPRD Kabupaten Kota DPRD Provinsi Dan juga DPR RI Untuk daftar Caranya gampang banget Detail saya kunjungin www.konvensi rakyat.com Dan untuk mendaftar Sebagai anggota Partai Perindo Bisa mengunjungi website www.partaiperindo.com Atau klik di bit.ly Slash member Partai Perindo Dan untuk kamu yang sudah Memberikan quotes terkait Dengan tema hari ini Kita bakal ngumumin Tiga pemenangnya Minggu depan Di Instagram Partai Perindo Di at Partai Perindo Jadi jangan lupa Untuk follow Dan juga like Social media Di at Partai Perindo Thank you so much Mbak Iva Terima kasih Mbak Aisyah Very insightful Aisyah semoga nanti Juga bisa menyusul lah Kayak Mbak Iva juga Siapa tau nanti bisa Dibayar lumayan Kalau per produk Aku ya 100 ribu aja At least to begin with ya Dan anak-anak muda Aku dulu gratis Aku dulu gratis Sampai sekarang bisa jalan-jalan Keliling dunia Cuma sambil moto Keren thank you so much Mbak Iva ya Sama-sama Sehat-sehat Dan selalu berjiwa muda Keren Thank you so much juga Untuk teman-teman Ini dari tadi kita seru banget Karena Aisyah pengen ingetin kamu Kalau Perindo itu selalu bergerak Dengan aksi nyata Semoga Partai Perindo juga Semakin sukses Dan maju terus Untuk Indonesia Sejahtera Salam aksi nyata Dari kamu untuk Indonesia Aku Aisyah Latiba Pamit Sampai ketemu Daaah Marilah seluruh rakyat Indonesia Aratkan pandanganmu ke depan Raihlah mimpimu bagi musa bangsa Satukan tekan untuk masa depan Pantah menyerah Itulah pedomanmu Tentaskan kemiskinan cita-citamu Rintangan tak menggentarkan dirimu Indonesia Maju Sejahtera tujuanku Nyalakan api semangat perjuangan Nengukkan gemah Nyatakan persatuan Oleh Perindo Jaya lah Indonesia Terima kasih telah menonton